Pemirsa Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menyerahkan trofi bergilir kepada Kabupaten Merangin yang telah berhasil meraih juara Turnamen Sepak Bola Gubernur Cup 2024 di Stadion Koni Kabupaten Batanghari. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menutup rangkaian hari ulang tahun ke-67 Bermsi Jambi, yaitu Turnamen Sepak Bola Piala Gubernur Cup tahun 2024 yang berlangsung di Stadion Koni Kabupaten Batanghari pada Senin 29 Januari sore. Sebelum penutupan, digelar laga final Kesebelasan Merangin dengan Kesebelasan Bungo, laga berlangsung sengit yang dimenangkan oleh Kesebelasan Merangin dengan skor 4-0. Wakil Gubernur Sani berterima kasih dan memberi apresiasi atas penyelenggaraan Turnamen Sepak Bola ini sebagai upaya untuk menggeliatkan olahraga sepak bola yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan prestasi olahraga sepak bola di Jambi. Sani berharap agar para pemain atlet sepak bola dan atlet cabang olahraga lainnya tetap semangat dan gigi berlatih secara disiplin dan konsisten, guna meraih hasil dan prestasi yang terbaik. Sani juga mengimbau dan mengajak masyarakat profesi Jambi, khususnya generasi muda, agar rajin berolahraga untuk meningkatkan kesehatan dan kebukaran tubuh. Kesehatan dan kebukaran yang baik tentunya akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas dan produktivitas kerja. Saya sangat mengapresiasi penyelenggaraan Turnamen Sepak Bola Piala Gubernur Tahun 2004 ini sebagai upaya untuk menggeliatkan olahraga sepak bola yang pada akhirnya diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan prestasi olahraga sepak bola di Provinsi Jambi. Ada pun daftar pemenang Turnamen Sepak Bola Gubernur Cup 2024 diantaranya adalah Jorah 1 Kabupaten Merangin, Jorah 2 Kabupaten Bungo, Jorah 3 bersama Kabupaten Batanghari dan Moro Jambi untuk top skor Adi Ivan Fadilah yang berasal dari Kabupaten Merangin dan Rido Kurniawan yang berasal dari Kabupaten Moro Jambi. Untuk pemain terbaik, Bima Praharat Caniago dari Kabupaten Merangin. Sedangkan untuk tim Fireplay diraih oleh Kabupaten Moro Jambi. Rian Chen Chen, Jek TV melaporkan.